Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini pawan SA akan berbagi resep Chinese food yaitu steam telur 3 warna yang yem banget oke langsung aja kita ke bahan-bahan dan cara membuatnya let's go nah ini dia bahan-bahan utamanya ada 3 butir telur ayam dan 2 butir century egg atau beitan kalau orang hongkong bilangnya beitan ini tuh telur bebek yang sudah di fermentasikan dan ini ada telur asin 2 butir oke kita akan bersihkan telurnya terlebih dahulu nah ini century egg ini agak keras ya dia dibungkus seperti gipsum gitu soalnya dia di fermentasi dengan kayak obat-obat Chinese tradition itu ya dan century egg ini konon itu bagus buat kesehatan kita bersihkan semua ya kulitnya itu dan ini telur asin ya pembuatan telur asinnya sama sih kayak seperti di Indonesia gitu cuman dia dilumurin abu ya bukan pasir oke kita cuci bersih semuanya ya nah ini sudah bersih semuanya kita akan memulai cara masaknya ya pertama-tama yaitu kita kupas beitan atau century eggnya kita potong kecil-kecil ya seperti di dalam video nah ini nah ini century eggnya ini di kukus dulu juga boleh tidak di kukus juga boleh ya dia sudah sudah kayak apa kayak sudah masak gitu padahal dia itu belum dimasak dia itu di fermentasi jadi seperti gel gitu ya seperti jelly gitu dan ini baunya itu agak busuk-busuk gimana gitu ya tapi ini kalau orang yang suka ini tuh enak banget dan ini tuh buat yang lagi PMS ya lagi menstruasi itu tuh bagus banget makan telur ini ya kalau orang-orang Hong Kong bilangnya tuh ini tuh bagus buat cewek oke setelah kita potong kita sisihkan dulu kemudian kita pecahkan telur asinnya ya dan kita ambil kuning telurnya dulu putihnya kita sisihkan dulu nanti kita akan campurkan ke putih telur ayam nah ini kuningnya kita potong kotak-kotak juga ya satu gitu dibagi jadi delapan satu kuning telur asin itu dibagi delapan ya dipotong jadi delapan oke kita sisihkan dulu kemudian kita pecahkan telur ayamnya ya tiga putih telur ayam kita ambil kuning telurnya ya kita pisahkan kuning telurnya oke ini sudah kita pisahkan kuning telurnya kita sisihkan dulu nanti kita akan buat apa tuh buat toppingnya ya nah ini tadi putih telur ayam dan putih telur asin kita jadikan satu kita tambahkan kaldu ayam dan lada bubuk tidak usah dikasih garam ya soalnya telur asinnya itu sudah sudah cukup asinnya jadi cukup kaldu ayam dan lada bubuk saja kita kocok lepas ya sampai tercampur rata nah kemudian kita siapkan loyang nah ini saya pakai loyang dari kaca ya segi 4 ukuran 10x10 kita kasih minyak sedikit kita oles pinggir-pinggirnya ya biar nanti saat steam telur itu kita mudah untuk melepaskannya dari loyangnya ya agar tidak lengket gitu oke ini sudah siap kita tata dulu sentur eknya ya kita tata di loyang oke kita ratakan ya kemudian kita masukkan kuning telur yang dari telur asinnya ya kuning telur asinnya ini nah kita tata ya biar cantik gitu oke kemudian kita masukkan putih telurnya nah jika ada buih-buih itu kita sisihkan ya kita hilangkan oke ini kita tutup dengan aluminium foil ya agar telurnya itu kalau di steam tidak terlalu keras dan tetap lembut gitu oke kita steam dulu kita didihkan air dulu ya setelah mendidih kita steam kurang lebih 10 menit oke sambil menunggu telurnya mateng kita akan membuat adonan toppingnya ya ini kuning telur ayam tadi 3 telur kuning ayam tadi kita tambahkan minyak wijen ya secukupnya ini minyak wijen ini gunanya biar kuning telurnya itu tidak amis ya baunya dan baunya itu harum nah kita kocok sampai tercampur rata kocoknya tidak usah terlalu keras tidak usah kocoknya sampai tercampur rata aja nah dan ini sudah 10 menit kita buka telur steam telurnya tadi ya nah ini sudah oke ya jangan overcook ya kalau overcook dia nanti keras dan apa itu teksturnya itu berlubang-lubang gitu nah 10 menit itu sudah cukup kok nah kita tuang kuning telurnya di atasnya gitu ya kita ratakan gitu oke ini sudah kemudian kita tutup lagi dengan aluminium foil tadi ya kita steam lagi kurang lebih 5 menit sampai 7 menit aja sampai permukaannya itu kalau di kita sentuh pakai jari gitu tidak lengket di jari gitu ya sudah padat gitu nah ini sudah padat kan kelihatan banget kan kalau sudah matang itu kuning telurnya oke nah kita dinginkan dulu terus baru kita keluarkan dari loyangnya ya ini makannya dingin tidak panas ya nah tuh cantik kan jadinya warna-warni ada kuning ada putih dan ada hitam nah tuh dia jadinya tuh bagus banget kayak marble gitu ya cantik kan telurnya dan ini tuh enak banget dan Chinese people tuh suka banget makan ini oke sekian dulu resep steam telur tiga warna dari Pawon SA sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi